Hai welcome back to YouTube channel fix for Indonesia seperti biasa another video another tutorial di video kali ini tutorial yang akan kita bagikan adalah bagaimana cara mencetak stiker label undangan jadi untuk video kali ini kita akan beritahu kalian caranya yang mungkin bisa dibilang sedikit lebih simple ya guys nah mungkin beberapa dari kalian itu belum tahu kalau misalkan di kemasan label tomenjiri ini mereka mencantumkan website mereka yang dimana di situ tersedia format atau template yang sudah mereka sediakan nah memang kita beberapa hari yang lalu sudah bikin dan share ke kalian cara mencetak dan setting ukuran untuk label undangan tapi berapa dari kalian itu masih merasa sulit dan ribet gitu ya kalau kalian penasaran kalau kalian bertanya-tanya tonton terus videonya jangan kalian skip karena video ini akan sangat-sangat bermanfaat apalagi yang buat kalian yang kemarin komen kok ribet banget Kak pusing banget ya ya kan terus videonya jika pada video sebelumnya kita membuat video cetak label undangan secara manual menggunakan Microsoft Word kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cetak label menggunakan template yang tersedia dari website Oke check it out jadi yang harus kita lakukan untuk mendapatkan template atau layout secret label top and jari ini yaitu buka browser pada PC atau laptop kemudian ketikan tg labels atau langsung tg labels.com pada kolom pencarian pada website tg labels ini pilih menu download untuk melihat jenis template yang ingin kita download disini saya akan mendownload template dengan tipe nomor 127 langsung saja kita pilih download namun apabila tidak bisa didownload secara langsung kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti ini kita klik kanan kemudian pilih download menggunakan IDM pilih folder dimana kita akan menyimpannya dan pilih start download jika sudah terdownload buka folder dan buka file template TNG tersebut dapat dilihat ini adalah template TNG dengan tipe nomor 127 disini ada beberapa hal yang perlu kita modifikasi salah satunya adalah size untuk penyamakan size dengan kertas yang kita gunakan kita rubah paper safe jadi alimat dan atur orientasinya menjadi portrait pilih dan klik tanda panah di sebelah kiri ini dan beri border dengan memilih all border selanjutnya pilih layout pada menu di atas dan atur menjadi rata tengah seperti ini kembali pada menu home atau jenis font dan ukuran font yang kita gunakan lanjut pilih menu my links pilih start mail merge dan pilih label nah pada momen ini kita pilih cancel saja dikarenakan langkah tersebut hanya kita gunakan untuk mengaktifkan opsi update label langkah selanjutnya pada menu my links kita pilih select recipients dan pilih use and assessing list proses ini adalah proses memasukkan nama undangan secara otomatis yang sudah kita siapkan sebelumnya pada Microsoft Excel jika sudah kita masukkan insert merge field sesuai urutan ya sobat screen kemudian pilih update labels untuk mengisi list nama secara otomatis pilih dan klik preview result untuk mengecek kembali nama undangan yang dimasukkan hilangkan border yang tadinya all border menjadi no border di sini kita bisa mengatur dan menyesuaikan tata latak sesuai yang kita inginkan selamat menikmati jika dirasa sudah sesuai keinginan pilih menu finish and merge lalu pilih edit individual dokumen pilih all dan klik ok oke sebelum mencetak kita refill dulu pintanya ya guys terakhir langsung saja kita print selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu tadi videonya tutorialnya gimana gimana apakah lebih mudah ataukah sama aja Kak nah muat kali yang berhasil tulis di kolom komentar dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat tahu nih tutorial bermanfaat ini, oke? jangan lupa like juga video ini subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan video dari kita soon sub indo by broth3rmax